oke langsung saja langkah awal buat Slipknot kemudian 6 rantai lalu kita akan ambil benang di lubang kedua kita akan membuat puff ya mulai di lubang kedua disini 1 lubang berikutnya 2 lubang berikutnya 3 lubang berikutnya 4 lubang berikutnya lagi yang terakhir ya teman-teman 5 nah setelah seperti ini ya mendapat 5 tarikan benang lalu kita keluarkan 3 serat benang secara bergantian 1 2 3 4 5 5 kita keluarkan 3 serat ya teman-teman lalu langkah selanjutnya buat 1 rantai kemudian kita akan mengambil benang di serat-serat yang ini 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 ya dan yang terakhir ini kita awali di serat pertama ini ya boleh enggak 1 2 3 4 dan yang terakhir 5 setelah seperti ini kita keluarkan 3 serat-3 serat secara bergantian 1 1 2 3 4 dan yang terakhir 5 nah kemudian buat lagi 1 rantai kita ambil tarikan benang lagi sebanyak 5 kali ya di serat-serat yang ini ya ini 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5 kemudian keluarkan 3 serat benang secara bergantian 1 2 3 4 5 5 nah sudah jadi 1 motif ya teman-teman kita ulangi lagi membuat motif seperti ini buat 6 rantai setelah mendapat 6 rantai lalu kita ambil 5 tarikan benang ya kita buat puff dimulai di lubang kedua 1 1 2 3 4 5 kemudian keluarkan 3 serat benang secara bergantian 1 2 3 4 5 nah seperti ini lalu buat 1 rantai kemudian kita ambil serat benang sebanyak 5 kali ya kita kait dulu 1 2 3 4 terakhir 5 kemudian keluarkan 3 serat secara bergantian 1 2 3 4 5 kita buat 1 baris lagi ya buat 1 rantai lalu ambil 5 kali tarikan benang 1 2 3 4 5 lalu keluarkan 3 serat secara bergantian 1 2 2 3 4 5 nah seperti ini sudah mendapat 2 motif lalu kita akan mengulangi membuat seperti ini sebanyak 6 kali ya jadi kita akan membuat 4 kali lagi 1 3 4 5 6 5 6 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 12 5 mendapat 5 motif kita buat 1 motif lagi kata 4 5 kata 2 6 5 6 7 7 5 Nah sudah selesai membuat 6 motif Kemudian kita putus benangnya Menggunakan korek Lalu kita rapi-rapikan sisa benang yang tersisa Setelah rapi kemudian kita pasang kancingnya Nah seperti ini setelah kita pasang kancingnya